Salat Sunnah Fajar Sama dengan Salat Qobliyah Subuh Jadi bukannya dua salat yang berbeda Di antara Salat Sunnah Rawatib Yang paling istimewanya Dan yang paling agung kedudukannya adalah Qobliyah Subuh Kenapa? Pertama, karena Nabi SAW mengatakan keutamaannya lebih baik dari dunia dan seisinya Alasan yang kedua, kenapa Qobliyah Subuh lebih agung dibandingkan salah sunnah lainnya Karena Nabi SAW tidak pernah meninggalkannya Bahkan ketika beliau sedang safar sekalipun Beliau itu kalau safar tidak mengerjakan Qobliyah dan Bakdia Tapi untuk Qobliyah Subuh tetap beliau mengerjakannya